Tapi kenapa Anda waktu itu memilih menjadi warga negara Prancis? Ini terus terang aja ya. Harus terus terang disini. Jadi aku minta bantu Bapak Dubez, gimana dong saya kan lagi ke sana tuh ingin juga membawa, berusaha untuk memberi sesuatu untuk Indonesia. Mungkin saya tuh termasuk jadi penyanyi pertama yang mencoba mendobrak market Eropa atau dimanapun, di Amerika. Bisa nggak tolong dibantu supaya saya tuh dapat mendapat permudahan dalam mengambil visa. Soalnya kalau setiap hari, beneran setiap hari Senin tuh saya harus ngantri di setiap kantor-kantor Dubez-Dubez di... Terus Dubez kita bilang apa? Bilangnya gini, Wong, ya maaf ya Anggun, saya nggak bisa, Wong, anak saya juga nggak punya paspor ini kok. Nggak bisa dipenuhi. Terus Anggun marah? Anaknya Bapak itu ngapain? Saya kan bekerja, Pak. Anaknya Bapak mungkin cuma sekolah-sekolah doang kali. Jadi dibandingkan dengan anaknya gitu kira-kira ya. Terus begitu kan aku jadi... Ini nggak perlu nyebutin tahunnya, nanti ketahuan Dubez-nya siapa. Iya, diamin aja. Diamin aja, pokoknya ada satu peristiwa lah ya. Makanya dan karena banyak negara yang aku nggak bisa datang untuk promosi. Gara-gara itu. Karena pasporku tuh nggak diperbolehkan. Ada banyak negara yang nggak ada perjanjian politik dengan Indonesia. Jadi terus terang aja ini sama sekali bukan fasilitas saya untuk kerja dan aku tuh merasa sedih sekali gitu loh. Dan karena minta bantuan dari pemerintah Indonesia nggak dikasih. Akhirnya mau nggak mau, aku putuskan ya mungkin ini saya harus lepas dengan berat hati. Nah untuk...